Belasan warga di Bekasi, Jawa Barat melaporkan sebuah lembaga pembiayaan kendaraan ke polisi karena dugaan penipuan kredit murah dengan sistem syariah dan tanpa riba atau bunga. Dengan sejumlah bukti seperti bukti transfer uang muka kredit mobil dan surat perjanjian akad kredit, belasan warga Bekasi melaporkan kasus dugaan penipuan ke Mapolres Metro Bekasi. Warga merasa tertipu oleh lembaga pembiayaan PT. Mobil 5 Syariah Internasional yang menjanjikan kredit mobil dengan cicilan murah bersistem syariah tanpa riba atau bunga. Uang muka telah disetorkan tetapi hingga kini unit kendaraan yang dijanjikan tak kunjung datang. Tadi kan full syariah, tidak ada denda, tidak ada sita. Terus saya searching yang dibawa OJK, aman, terpercaya. Yang keluar itu kalau kita googling, itu keluar Mobil 5. Terus dia pakai nama Internasional. Ternyata bukan Internasional. Kalau Internasional nggak mungkin lah cuma di sini. Terus sahamnya juga kayak gini. Saya Rp130 juta, tapi saya sudah kembali Alhamdulillah sekitar 30-an juta Pak. Karena itu pun saya mintanya benar-benar pada saat itu, saya sama istri intens pada datang ke kantor, belak balik ke kantor Mobil 5 untuk meminta uang saya kembali. Dan akhirnya setelah saya mengancam atau setelah saya bikin ribut di kantor, minta jaminan BPKB, akhirnya mereka bersedia mengembalikan 30 juta. Sebagian korban berusaha menarik kembali uang yang mereka setorkan, tetapi hanya sebagian uang yang kembali. Dengan melaporkan ke polisi, warga berharap kasus ini ditindak lanjuti ke proses selanjutnya. Diduga ratusan orang telah menjadi korban dengan kerugian mencapai 10 hingga 12 miliar rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AINews melaporkan.